baliho narsis wali kota depok akhirnya dicopot kawan pis baliho itu diduga dicopot sejak kamis kemarin entah siapa yang nyopot bagi kawan pis yang nggak ngikutin perkembangan jadi di sekitar underpass jalan Dewi Sartika Depok terpampang baliho kocak dalam baliho itu ada muka wali kota depok nah di bagian bawahnya ada tulisan yang jelas-jelas narsis banget kami warga kota depok mengucapkan terima kasih kepada wali kota depok atas pembangunan underpass di Dewi Sartika Margondaraya asal kawan pis tahu inisiatif pemasangan baliho itu bukan dari warga tapi dari pemerintah kota depok sendiri koca kan jelas aja baliho itu dibuli warga depok sendiri dan netizen ya lucu aja sih sebagai wali kota mengatasnamakan warga depok kata warga depok sejak pilkot langsung hanya depok yang dipimpin oleh coverboy sindir netizen lah kok beliau bikin ide warga mengucapkan terima kasih ke beliau sendiri aneh memang tulis warganet lain kebijakan kocak pemkot depok bukan kali ini aja kawan pis sebelumnya wakil wali kota depok bikin sayembara supaya warga kasih ucapan dan terima kasih ke pemkot depok kata dia sayembara dibikin sebagai apresiasi dari masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan pemkot depok setelah dibuli dan jadi bulan-bulanan akhirnya sayembara itu enggak terdengar lagi bukan cuma bikin kebijakan kocak pemkot depok juga bikin kebijakan sinting pemkot depok pengen gusur gedung SDN pondok China masalahnya gedung pengganti nggak disiapin sebelumnya aktivitas belajar mengajar jadi terbengkalai kebijakan sinting itu akhirnya gagal setelah ditolak orang tua murid dan dibuli netizen cukup wali kota depok aja yang begitu yang lain jangan jangan lupa like follow comment subscribe and share ya